Dalam menghadapi kontestasi pemilihan Kepala Daerah Wali Kota Jambi tahun 2024, Partai PDI Perjuangan Kota Jambi telah menyiapkan kader-kader internalnya untuk maju mencalonkan diri di Pilkada Wali Kota Jambi mendata. Dalam menghadapi kontestasi politik di Pilwako Jambi 2024 mendata, Partai Politik PDI Perjuangan telah menyiapkan kader-kader politiknya yang akan maju di Pilkada 2024 ini. Disampaikan oleh Sutyono selaku Ketua Bapilu PDI Perjuangan saat ditemui di lapangan pada Senin 18 Maret 2024. Mengatakan PDI Perjuangan Kota Jambi telah menyiapkan kandidat yang maju di Pilwako Jambi 2024. Di antara kader yang akan maju dari PDI Perjuangan, dikatakannya ada kader yang maju dalam Pilk DPRD Kota Jambi juga akan terlibat mencalonkan diri sebagai calon wali Kota Jambi. Salah satunya, dirinya yang nantinya juga diminta Dewan Pimpinan Jambang PDI Perjuangan Kota Jambi untuk maju sebagai kandidat calon wali Kota Jambi. Kami di Dewan sudah tiga priodi dan belum ada rezekinya mungkin ke provinsi ya. Ya mungkin itu bisa jadi tolak ukur juga. Jadi sudah mengabdi di kota ini sudah 15 tahun. Jadi masyarakat juga sudah kenal kader-kader kami yang sudah tiga priodi ya, termasuk saya gitu kan. Nah itulah mungkin yang bisa kita jual ke depan. Karena masyarakat kita memang perlu ada sentuhan ya. Datangi, dengarkan, carikan solusi. Itu mungkin itu lebih tepat. Kalau di pemilu kemarin ya terus ram. Kita masih mengalami kesulitan untuk sosialisasi karena waktunya terlalu minim 75 hari. Jadi sehingga dari pemasangan atribut dan APK itu kurang anulah, kurang apa namanya, kurang, waktunya masih kurang. Jadi sehingga kami mengalami kesulitan untuk bersosialisasi. Apalagi kami dari DPR di Kota Jambi untuk memuterin wilayah sebesar ini, 11 kecamatan 68 ruran dan 1628 rt, itu kan sangat berat untuk bersosialisasi. Mungkin itu kendalanya di situ. Kita masih banyak PR di Kota Jambi ini untuk membangun masalah mungkin infrastruktur yang belum merata, ada yang masih jalan tanah, dan mungkin ada masalah pertanian ke depannya, masalah UMKM yang untuk kedepankan dan masalah pendidikan tentunya kesehatan juga jadi prioritas kami. Mungkin itu. Sandi Jek TV melaporkan